Clash 15 Oke bersama saya Anthony Smile dan kali ini kita berdatangan kakak Dan gue singer di Sleng Band dari Jakarta Indonesia Masing-masing diantara kita itu menilai sebuah karya berdasarkan pengalaman diri kita masing-masing So, sah-sah saja misalkan gue gak suka karya itu, gue suka karya itu, it's okay bro Gue suka tuh ngeliat sebuah lukisan realis sih sebenernya Dan gue lagi gak tau deh, gue lagi suka sama nature scene gitu Lebih cepet ngebayangin nih, wah anjingnya Indonesia nih Saya jadi ingat pada saat pertama kali saya dikasih sebuah kebebasan untuk menggambar Saya menggambar dua gunung, sawah, ada burungnya, ada manganya terbit Oh gue dulu juga gitu startnya, startnya gunung yang sawah, yang jalanan delok lagi kan Jadi lukisannya memang salah satu cara untuk mendokterin orang ya no Ya mungkin kalian memiliki pengalaman itu pula, tapi kayak kenapa sih itu menjadi satu hal yang Terus merus sebuah kayak pengulangan-pengulangan lagi, pengulangan lagi Pada saat kita menggambar satu hal, kita tidak punya kepercayaan diri Kita takut untuk menggambar hal yang lain ya gitu dan Lukisan tuh sebetulnya kayak kita ngeliat foto, tapi hidup gitu loh Karena si pelukis ngasih soul disini kan Dari goresan terus dari warna antara gradasinya atau pilihan sungainya tuh coklatnya Disini saya tertantang untuk membuat sebuah foto yang mempunyai jiwa pula Jadi si kakak telah memilih buah lukisan dari Heng Ngantung Dengan sebuah ilustrasi gambar seorang pemuda memanah Gue sempet baca tentang Heng Ngantung tuh kayak 5 tahun lalu Dan ternyata dia gubernur, sempet jadi gubernur DKI Dan dia adalah pelukis kesayangan Bung Karno Sampai dia dikasih kepercayaan, gimana caranya lo bikin logo tentang DKI Karena gue orang Jakarta, harusnya gue respect sama orang yang mendesain Jakarta dong Kakak menganalisa gambar ini dan kayak dia mengatakan Ini kayaknya agak kebawah sedikit ya Ton Mungkin gak sih ini dia baru berburu babi atau apa gitu ya Soalnya kebawah Ton, ini bukan sebuah perlombaan Tapi ini kayak sebuah kegiatan berburu kayaknya Dan akhirnya dia meniru gitu Dan dia melihat gambar lukisan yang di buku Dan dia secara sadar atau gak sadar ya kakak Dia menyeringai, dia mengerutkan wajahnya Coba berusaha untuk menyesuaikan ekspresinya gitu Dan tugas saya adalah mengatur lighting, memperhatikan pose Yang Ngantung lukis manusia dengan ekspresi mukanya, otot-ototnya Ini otot bukan otot orang Eropa, ini otot orang Indonesia Kuli Indonesia Terpotret dengan sempurna oleh Yang Ngantung Saya berpikir bagaimana membuat agar saya bisa menorehkan sebuah kuas yang ada di gambar ini Apakah dengan fotografi kita bisa melakukan itu? Akhirnya saya mencoba untuk memperlambat speed saya Menjadi 1.4 detik sehingga Yang terjadi adalah saya bisa mengambil sebuah gerakan-gerakan yang saya lakukan dengan cara menggoyangkan kamera saya Yang terjadi adalah sebuah sapuan-sapuan seperti sapuan kuas yang terjadi pada sebuah lukisan Sekali nyoba, gagal 2, gagal Dan dari sekian banyak foto-foto yang telah saya hasilkan Ini adalah satu foto final yang saya pilih Yang menurut saya bisa merepresentasikan karyanya Heng Ngantung Dan inilah adalah hasilnya Dan menurut kamu apakah foto ini sudah bisa memiliki jiwa seperti lukisan? Menurut kamu bagaimana? Saya kembalikan ke kamu Bersama ini juga saya, saya akan menyampaikan bahwa ini sudah ada sebuah pameran lukisan Koleksi Istana Kepresidenan Indonesia Yang menurut saya ini adalah 2 hal yang menarik Bahwa kita bisa belajar tentang sejarah Kita bisa belajar tentang visi-visi bangsa Indonesia dari sini Kenapa? Lo nggak tahu seni? Nggak apa-apa bro Orang yang datang nggak harus tahu seni Lo mau selfie juga nggak apa-apa Dan sampaikan bahwa ada pameran ke teman-teman lo, oke? Alright, gue tunggu di sana Bakar Kasih Sampai Then Terima kasih telah menonton!